Gagang seringan kan jadi aku terbawa suasana, sorry banget ya Pertama aku ucapkan terima kasih banyak buat Grill Ninja ya Eventnya lumayan nih, rame banget Tepuk tangan semuanya untuk Grill Ninja dong Terus ya, kalau dibilang ini nih, suasananya ini cukup dekat ya Soalnya kan hitungan hari aja kita sudah ke Ramadan nih Kuasa kan Dan ini luar biasa ngadakan event ke Jepangan di dekat bulan Ramadan Aku jadi teringat, seminggu yang lalu, waktu ada yang acara di rumahku ya Kami makannya itu kare, kare Jepang gitu kan Kare Jepang, cuman temannya itu Martabak Surban Martabak Habib ya Jadi itu tuh, kurang lebih kayak event yang sekarang ini Kita ngadakan event ke Jepangan dekat di bulan Ramadan Ini ada kolaborasi antara Asia Timur Tengah sama Asia Oriental gitu Apalagi malam ini dapat Sultan nih kita nih Maju, 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 maju Kim Yew Sung Presiden Korea Utara Dan aku ini adalah seorang fuckboy ya Ya, aku ini seorang fuckboy Aku jaga ini Kalau boleh tahu nih, para hadirin yang malam ini datang nih Aku mau tanya nih, aku mau tanya Di sini belum ngomong-ngomong siapa yang belum punya pacar Angkat tangan aja Angkat tangan Terus terang Ameh Oke, belum punya pacar Belum punya pacar Belum punya pacar Oke, belum punya pacar Lumayan banyak ya Saya pak Oh iya, belum punya pacar juga Lumayan banyak ya Jadi kalau aku bilang di sini Aku belum Aku tanya Belum punya pacar itu tuh Aku gak terlalu spesifik Soalnya belum punya pacar itu Artinya antara dua Antara jomblo atau single Nah, kalau single itu adalah pilihan Dimana kita itu Memilih untuk sendiri Belum saja untuk pacaran Iya gak? Iya gak? Jomblo! 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 Nah, tapi kalau Jomblo ya Jomblo itu Gak punya pacar Yang Sampai kadang-kadang bikin Bikin risih gitu tuh ya Itu jomblo tuh Iya gak? Iya Betul ya Oke, setuju Terus Kalau aku tanya lagi nih Siapa di sini yang sudah punya pacar? Angkat tangan Angkat tangan Jujur aja Jujur aja Oke, oke Punya pacar Punya pacar Yang di belakang Yang di belakang Yang di belakang sudah punya pacar Oke, punya pacar Punya pacar ya kalian semua ya Ya, bucin kalian pada Nah, jadi gara-gara Kok bakal mintain sih? Aku gak bisa mukan loh Jadi Aku malam ini akan sharing lah ya Sekali lagi Panitia, panitia bisa matikan gak? Jadi malam ini aku akan sharing lah ya Pengalamanku tentang hubungan gitu Jadi seputar hubungan itu Aku sudah banyak pengalaman Sudah banyak ngalamin Dan banyak juga pelajaran Aku ambil dari hubungan-hubungan yang sudah aku lewatin Lepas aja kali ya Eh, tapi Ngomong-ngomong teman-teman Yang pada duduk ya Ingat protokol kesehatan Masker dipakai Jaga jarak Soalnya kita malam ini yang ngambur Bukan satu pp cuy Ada Densus 88 kita Oke Jadi aku akan sharing pengalamanku seputar hubungan ya Sudah banyak ngalamin Sudah banyak sakit hati Yes, sakit hati cuy Dan kalau dibilang aku juga single hari ini Hari ini Kalau hari ini aku lagi single Besok pasti ada Jadi Aku tuh banyak ngeliat drama-drama Dari teman-teman itu tuh ya Untuk Apalagi yang jomblo gitu kan Sudah banyak yang curhat sama aku Kek, kayak apa sih cari cewek itu tuh Kayak apa sih cari cewek Susah banget deh Kayak gini, kayak gini, kayak gini Ya kalau mau cari cewek Ya diliat dulu Sekarang kan kalau Aku simpulkan ya Yang secara umumnya Kalau cowok Cari cewek Biasanya apa Cari cantiknya Cari terkenalnya Cari kayaknya gitu kan Masa turun lagi video loh Ngaku Cuma susahnya cuy Cuma susahnya Kalau dapetin cewek yang Bisa dibilang prima dona lah ya Itu pertama Dia itu Pasti banyak persaingan Soalnya yang suka sama dia ini Gak cuma satu orang Gak cuma satu orang Pertama banyak saingan Kedua Karena dia ini Banyak yang menyembah gitu ya Menyembah Jadi Itulah Susah buat ngedapetin Sang prima dona ini Pertama Lu harus kaya dulu Kedua Lu harus ganteng Ketiga Lu harus Motor ninja Iya gak? Motor ninja Jadi kalau mau dibilang Hati-hati aja Ngejar cewek-cewek yang kayak gitu Soalnya apa? Pertama Kalau ada yang lebih kaya daripada kalian Atau ada yang lebih ganteng dari kalian Dibuang Dibuang Aku pernah ngalamin soalnya ya Tolong aja Aku pernah ngalamin tuh Sakit tau Hampir membundir tau Dan aku waktu itu membundirnya di Juang Batu Putih gitu tuh Jadi ya Dari itu aku mendapat pelajaran Pengalaman Ngapain cara cewek yang Kalau bisa dibilang itu tuh Dia itu adalah seorang prima dona Padahal ada cewek lain yang Lebih gampang dapetinnya Jangan caranya gitu Kalau aku pengalaman Dulu aku itu Aku pernah Romance Pacaran sama cewek Kurang lebih hampir Dua tahun setengah Dia ini setia Dan dia ini bukan Tipikal-tipikal cewek yang Cantik-cantik banget Yang terkenal Banyak yang suka gitu Enggak Malah sebaliknya Dia ini introvert Dan kalau dibilang Ya standar lah ya Cantik-cantik Pada dasarnya Semua cewek itu Kodratnya itu cantik Gak ada kan cewek ganteng kan Ada 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 Kenalkan peng Itu decen Jadi ya Untuk Seperti itu ya Aku kebetulan Kuliah di WD Agama Begitu kan Aku kuliah di WD Agama Dia ini Ya seperti yang aku bilang Cewek yang selalu dikucilkan Gak terlalu banyak teman Gitu kan Boro-boro pacar deh Teman aja Susah buat dia Gitu tuh Nah Jadi kalau itu Apa namanya Melawan Peribahasa orang Bahari Yang katanya Orang pergi ke Hulu Ya ikutin ke Hulu Orang perginya kilir Perginya kilir Aku enggak Orang perginya ke Hulu Kalau aku kontekskan Disini cowok-cowok Ganjen di kampusku itu Mereka pada Ngejar Si primadona kampus Si ayam kampus Tapi aku enggak Aku satu orang cewek ini Aku enggak mau sebut namanya By the way Sebut aja singa betina ya Lioness Soalnya pas jadian Dia ganas banget Jadi Ketemu kan Aku langsung to the point aja Aku tembak Gitu Mati dong Enggak mati juga sih Enggak mati Ya mungkin Kalau dibilang Sekaret ya Jadi aku tembak Aku suka sama kamu Aku juga suka Kamu maunya jadi pacarku ya Mau 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 To the point To the point Langsung kena sasaran Dan dia itu tuh Nanggepinnya itu tuh Kayak kerupuk kehujanan Gitu ya Dan dari cara nembakku juga Itu sudah aku pelajarin Kamu mau jadi pacarku ya Kamu jadi pacarku aja ya Gitu Itu cara nembak cewek yang bener Kalau cari Kalau nembak cewek yang pada umumnya Kan gini nih Kucontohkan ya Aku suka sama kamu Kamu mau gak jadi pacarku Kayak gitu tuh Salah Eh diam kalian kurudal rumah kalian semua Jadi Cara nembaknya yang paling umum Kamu mau gak jadi pacarku Salah Soalnya dengan nanya kayak gitu Itu memberi pilihan Antara iya dan tidak Gitu kan Dan sering kali yang terjadi Ditolak Tidak Gitu Pasti banyak aja alasannya Eh sorry Aku lagi fokus belajar aja Aku gak boleh di Apa namanya Aku gak dibolehin orang tua Aku Pacaran Aku fokus kerja Sama kuliah aja deh Tapi besoknya minggu depan Udah jalan goncengan sama cowok lain Wuuuuh Oh dateng langsung diculik Parah lu Santai Nah Santai Dari yang aku itu tuh ya Jadian nih Seber Jadian dan kalau bisa dibilang Dia ini ya klepek-klepek gitu Soalnya Pertama dia loh gak punya banyak teman Kalau dibilang Pas-pasan gak terlalu menang Jangan kan pacar teman aja loh Susah dia nyarinya Jadi ya Karena aku sama dia Dia itu langsung Eh Astaga Ternyata Di dunia ini masih ada aja Cowok yang suka sama aku Gitu Cheers Nah disitu Jadi biarkan Biarkan Kai yang ngomong nih ya Biarkan Kai yang ngomong Jadi Terus Tujuan dalam hubungan Tujuan dalam hubungan Kamu itu Pacarannya Soalnya nih Kukontekskan buat yang cowok-cowoknya aja Ya Kalau Kalau pacaran sama cewek Ya Oke Kamu saling suka-suka gitu kan Cinta-cinta Sayang-sayang gitu kan Sayang kan Cuman Ada satu hal yang Paling sering dilupakan sama cowok Ketika pacaran Duit 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 sih gak masalah ya Duit sih Duit sih gak masalah Hati Nah itu Hati Oke lah Kalau Cewek itu mainnya di perasaan Kalau kita cowok Itu mainnya di harga diri Nah Jadi yang Satu hal yang kurang dalam setiap hubungan Ketika berpacaran dengan cewek Cewek yang sudah kamu sayangi Oke Cuma kurangnya satu Kamu sudah memberi cewek itu hormat Yang dia Deserve Jadi cewek itu tidak hanya memperlukan cinta Tapi juga Hormat Gitu kan Respek Bener gak gak Bener gak Nah Jadian Mulai pacaran Bucin ceritanya gitu kan Bucin ceritanya dan Karena Dia ini Posesif gitu kan Karena dia itu posesif sama aku Dia nurut Apa kata-kata aku gitu Yang Karena dia itu penampilannya Gak terlalu menarik bagaimana gitu kan Jadi aku ngasih tau Aku ngasih tau Yang Kamu anu ya Kamu ubah dana-dana sedikit ya Jadi intinya disini Ketika dia itu sudah disayangi Sudah dihargai sebagai Perempuan Dia pasti akan mengikuti kata-kata lelaki-laki Dan dia ini yang pertamanya itu Kalau bisa dibilang kayak Betty Lafeya ya Jadi cantik banget Talah Luna Maya Talah Luna Maya cuy Jadi dia itu sama aku Merasa dihargai Jadi prosesif Bersama aku kan Jadi nurut sama aku gitu lah Cuma dia Kalau dibilang Kalau dibilang dia itu Tidak matre Atau terlalu penuntut Bagaimana gitu kan Ini aku tanya nih Untuk yang lelaki-lelaki Pernah pacaran sama cewek matre Sorry ya Kamu kalau sama cewek Itu Biasa kalau malam minggu Jalan Ngajak makannya itu kemana Pasti ke tempat yang mahal-mahal kan Ya betul Pizza KFC Magdi KFC Magdi Nasi kuning acil kintur Nasi kuning acil kintur Kalau aku enggak sih Kalau aku ngebucin waktu itu Cukup datang ke tepian Makan bakso Semangkuk berdua Suap-suapan Nah cuma lama-kelamaan Dia ini makin jadi ganas Makin jadi posesif Dan benar Kata ayah tadi itu tuh Suka cemburuan Kadang juga aku itu Tidurnya terganggu Halo yang Sudah tidur Udah mau tidur Kenapa Gak apa-apa Aku nanya aja Aku besok perlu bangun pagi loh Udah aku tetap ya telponnya Iya Iya Kok belum ditutup sih Asli aku Agak-agak trauma sih Untuk yang bagian situ ya Dan yang pertama Dia menurut sama aku Ujung-ujungnya jadi Ngeboss sama aku gitu Dia ngeboss Dan Ada satu permasalahan Dimana Aku by the way Perokok ya Aku by the way Perokok dan Sebenarnya Kalau sama dia Gak masalah Boleh-boleh aja Perokok gitu kan Boleh-boleh aja Ngerokok dan Karena Aku ajakin sekali Dia malah jadi Ikut jadi perokok juga Sama kayak aku Cuman masalahnya ada disini Aku ngerokok Gak boleh ngerokok mentol Aku setiap kali Kalau ngerokok mentol Pasti jauh dimarahinnya Gak menina tuh Alasannya kenapa Soalnya Ya bener juga sih Rokok mentol itu jauh lebih berbahaya Daripada rokok-rokok biasa ya Dan menurut medis Kebetulan dia juga Orang kesehatan masyarakat Yang kerja di Pokimask Eh sorry Sorry Puskus mas Puskus mas Kok pokimaskan ji? Kok aku tersebut itu ya? Kalau menurut medis Rokok mentol itu Atau lebih tepatnya Zat mentol ya Zat mentol itu Lebih cepat potensinya Untuk membuat Kalau yang cowok Jadi impotent Kalau yang cowok Jadi mandul Jadi masuk aja gitu Dia karena Sayang dan khawatir Makanya aku gak boleh Rokok mentol Jadi Kalau Satu kejadian Aku rokok mentol Dia pasti marah Eh kamu ini Rokok mentol aja Nanti kalau kamu impotent Aku kayak gimana Lah Jadi aku Urusannya kalau aku impotent Kenapa sih? Aku loh Belum ada pikiran Mau begitu sama kamu Belum juga Pikiran untuk Menikahi kamu Tapi kalau dipikir-pikir Ya lumayan sih ya Lumayan Gak enak juga Gak enak juga Kalau cowok impotent gitu Tuhan Ketika sudah tiba Saatnya main gitu Terus Oh ya apa-apa Seperti itu Dan Kami itu Sinyalnya itu ada kodenya gitu Ada kodenya Dan karena Bisa dibilang dia ini juga seorang kutub buku gitu Jadi kami Kode-koduan pakai bahasa ilmiah Pernah sekalian Pernah sekalian pelajar Yang Hari ini Aku mau belajar sama kamu Oh boleh yang belajar apa nih? Hari ini aku mau belajar biologi ya Soalnya besok ujian Belajar biologi Oke oke Materinya apa? Reproduksi manusia dan anatomi tubuh Tapi karena aku sudah terlalu banyak Belajar secara teori Gimana kalau kita praktek aja? Bentar lagi Bentar lagi Tolong Tolong Praktek reproduksi manusia Dan untuk mancing ya Tutup